Pindah lanjut IST, kita melakukan kembali turun lapangan ke Julu, jamatan Julu. Jadi di sini sudah hadir. Kita kasih ilmu ke Pak Seperjal. Pertama, tadi apa aja? Pertama, hapus kegiatan. Hapus kegiatan, kedua tambah kegiatan kan? Yang ketiga tadi? Yang ketiga, pindah kegiatan. Jika salah masuk kamar sapas ke non sapas atau sebaliknya. Ketiga, sudah. Oke, sekarang silakan ditindaklanjuti 37 kegiatan sampai beres wajah hari ini. Oke, siap? Siap. Siap, Bang? Siap. Oke, mantap. Masuk ke dalam menu Mone FDD. Kemudian ini akan kita uji coba yang salah pemilihan jenis. Antara sapas dan non sapas. Bisa diperbaiki. Kita cari dulu yang mana mau dirubah. Ingat, di sudut kanan layar ada titik tiga. Titik tiga itulah yang kita pilih. Pertama sekali kita pilih PBDES. Kemudian pilih proses. Kemudian ambil titik tiga sebelah kanan. Nah, ini. Nanti akan muncul menu seperti ini. Pilih ubah PBDES yang di tengah ini. Yang saya klik. Setelah itu pilih. Akan tampil menu seperti ini. Pilih yang nomor dua belanja. Nah, ini akan tampil seperti ini lagi. Layarnya ada segitiga ini. Tandanya kalau segitiga ini kita bisa mengubahnya. Memilihnya kembali. Tinggal di klik aja. Tinggal klik. Tadi yang misalkan yang sapas itu kegiatan sebenarnya non sapas. Klik di tanda ini. Tinggal dialihkan saja menjadi kegiatan itu jenisnya non sapas. Sudah selesai. Ini. Yang mana dia pos? Ini parma yang obat-obat. Harganya 14 juta. Tidak ada di sini. Ini mau hapus sapras ke non sapras? Mau masukkan hapus ke pindah hak dari sapras ke non sapras. Bayangkan Bapak ada betul. Ini mana kegiatannya? Lihat. Itulah kegiatannya. Ke bawahnya mana lagi? Lihatnya tanda yang begini. Itu masuk apa itu? Sapras. Oke. Mau pindah ke sapras. Oke. Kan ini di samping ini kan ada tulisan ini. Ini non sapras. Oh ya. Lihat cari. Berarti dia masuk ini. Pkt dia masuk ke sapras. Apakah ini kegiatannya? Bukan. Turun lagi ke bawah. Cari yang tulisan sapras itu pkt dia. Ini lagi kasas. Sudah habis. Habis. Naik naik lagi. Non sapras itu. Naik lagi. Naik lagi. Terus. Empat sapras apa ini? No sapras. Apakah ini? Oh ya. Ini juga besar. Ini kan klik tanda segitiga ini. Ya. Klik tanda. Pilih non sapras. Non sapras. Nah. Kalau dia mau dipindahkan sapras non sapras. Tinggal klik ini aja. Submit. Sudah beres. Sudah berhasil. Sudah berhasil. Nanti otomatis dia masuknya itu ke recap non sapras yang salah tadi kamarnya. Demikian juga sebaliknya. Jika sapras masuk ke non sapras. Kayak gitu juga cara dikembalikan. Ya. Ini sekarang kita mau coba tambah satu item kegiatan dalam ppd. Oke klik. Di progress ini ya. Masuknya dari progress tadi. Coba balik. Progress. Oke masuk. Kemana kegiatannya? Desanya mana? Desa belakang kemahannya. Boleh. Sg3 tuh jangan lupa. Ya. Dari ujung sini. Ubah ppd. Ya. Saya kasih nampak tampilannya. Klik di pembelanjaan. Oke. Nah ini yang sudut nih. Ini ini. Nah ini. Kegiatan mau ditambah. Ya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Saya dekatin. Nah ini. Kalau 1, 2, 3 mau ditambah. Ini jangan lupa. Klik. Tambah. Kalau 1 mau ditambah kegiatan. Sudut sebelah kanan bertanda positif. Tambah kegiatan. Tinggal tambah klik. Coba test klik. Puji aja. Ya. Nanti gak usah kita submit. Di bawah dia udah jadi. Kalau dah siap klik. Lihat di bawah kali. Di bawah tabel. Nah ini. Kolom kosong ni. Silahkan tambah. Coba klik sana. Kode kegiatan pertama. Ya. Nah itu masukkan kode. Masukkan semua kolom kosong. Tabel yang bertambah ni. Ya. Jangan berkali-kali klik ya. Cukup sekali aja. Berarti 1 perlu kita tambah. Oh. Perlu 2. 2 kali klik. Kesana tambah. Jangan tambah. Habis itu ini gak diisi. Waktu submit error. Bingung. Kok error ni. Ya gak ada. Tabel ini harus dihapus dulu. Kalau gak jadi ditambah. Baru bisa di submit. Nah. Hapus dulu. Karena kita gak jadi. Ya. Oke. Hapus. Baru bisa. Enggak bisa submit. Karena kita gak ada ngelakukan apa-apa. Tutup saja. Batal. Ambil perintah batal saja. Ya. Oke. Tidak ada terjadi apa-apa. Ini tim. TPP. Kejamatan Julu. Beres. Mantap. Kompak. Dan solid. Aceh Timur. khabung. Terima kasih. Terima kasih.